Yo, welcome back to my channel, this is Ambier Gamer Kali ini kita main game namanya Blast Global Dan disini gamenya itu masih CBT karena saya punya early access pake VIP Pass Jadi pasti bisa mainkan Disini ada event announcementnya, ada gift code level 19, 37, 43, dan 48 Terus selama tes extra reward untuk 500 adventure dengan BB Itu dapet dari mail, dapet item-item yang cukup menarik di in-game nya Lalu disini sudah ada reward ya untuk hari pertama Hari pertama untuk peringkat 1 langsung 50 USDT Peringkat 5, peringkat 6 itu 5 USDT sampai peringkat 100 Lalu yang berikutnya, di minggu pertama itu kalau kalian CPnya masuk 50 besar Itu kalian dapet 20 USDT Saya kayaknya tidak masuk deh, jauh Lalu setelah itu ada posttest battle power ranking after test and BB ranking player 30 player 30 player setelah event semua selesai itu dapet 30 USDT Peringkat satunya 300 USDT itu dan langsung masuk benar-benar masuk ke wallet kalian Lalu ada random eyedrop for online player Ada 1200 USDT di eyedropkan hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh 100 player yang beruntung Oke, itu tadi Itu tadi untuk keuntungannya ya Salah satu faktor yang kalian Ya kalau main plus global itu bisa mendapatkan chance reward langsung berubah USDT Yang berikutnya ini kan game berdustran long to korea dan new wish Jadi ini basisnya korea Dan ini ada di jaringan BNB Smart Chain Lima hal yang kalian Eh, lima hal Yang menjadikan game ini layak untuk kalian tunggu-tunggu official release ya Yang pertama ini game mendukung grafik ultra Tapi kebetulan blue stack saya tidak cukup ya untuk lari ke ultra Jadi saya cuma setting highest Oke, dan ini game triple EE MMORPG Yang berikutnya Yang kedua Kenapa game ini layak untuk ditunggu Dia ada fitur NFT Ini ada NFT yang bisa kalian minting dari in-game nya Dan nanti bisa kalian pakai waktu rilis Atau bisa kalian jual juga di marketplace nya in-game Atau marketplace mana aja Yang jelas ini sudah jadi NFT Dan untuk menjadikan ini NFT Kalian gak perlu gaswi Tapi kalian perlu diamond Ini udah ada diamond ya Ini Sorry Ini namanya diamond Nah ini diamond ini saat CBT ini Dibagikan secara gratis Sehari itu HP 4000-an diamond kah? Seperti itu Jadi cukup besar Untuk kalian minting dan belanja item Untuk minting NFT gak terlalu susah Tinggal di klik mint Tapi levelnya harus sama Harus sampai Baru bisa di minting Dan ada item tertentu yang bisa di minting Ada tandanya B Ini bot Nah seperti ini Ini bisa di minting Untuk menjadikan itemnya NFT Itu yang pertama Grafik AEE Yang kedua adalah NFT Yang berikutnya Ini ada fitur Trade in-game Ini sangat mena Eh sorry Bukan yang sebelah sini Ada fitur Trade in-game Kalian bisa sell item kalian Di in-game ini Untuk mendapatkan diamond Jadi Menarik sih Ini Kita bisa menjual 15 item Dan item-item seperti ini Juga bisa dijual Untuk mendapatkan diamond Jadi basalnya bakal Berjalan Bagus Lalu kalian bisa juga Oh Korestalnya ini juga Jadi hasil dari mining Itu kalian bisa jual ya Kalian bisa mendapatkan Cuan dari Mining Ini ada fitur mining Ketua Ketua ngapain Ketua Ntar dulu Oke Yang ketiga Ada fitur Trade in-game Jadi kalian Bisa mendapatkan item Yang bisa kalian jual juga Yang keempat Itu Ada fitur Namanya Eh sorry Ada fitur Namanya Ini belum ada Oh war ya Kak Ini Ini pasti Pada suka sih Fitur war Jadi kalian itu bisa Ini kita ambil Ada fitur war Ada Fitur war Declare war Declare war Dengan 1 2 Jadi Saya kebetulan di lumina Kita bisa war Dengan guild lain Nyatakan war Jadi Kalau Ketemu guild lain Itu langsung PKPkan Dan ini Mapnya itu Ada map yang Untuk open PK Dan pastinya Itu menambah Keseruan di game Yang Ya dengan grafis Seperti ini Komunitasnya Pasti bagus Dengan fitur Bisa Open PK Keuntungan dari PK Kalau untuk player besar Kita bisa dapatkan Core Stealnya juga Atau juga Katanya sih Bisa drop item Saya belum mencoba Untuk dailynya Kalian bisa mendapatkan Equip legendary juga Dari squad dungeon elite Ini equip legendary Kalau squad dungeon yang normal Kita bisa dapat Equip epic saja Untuk dailynya Tidak terlalu banyak Yang Apa namanya Yang harus dikerjakan Cukup 120 activity Dan semuanya Tidak terlalu susah Mungkin yang susah itu Yang di weekly Yang bagian group dungeon Karena ini harus party 10 orang Dan ini bossnya cukup susah Dengan CP yang cukup tinggi Kalau ingin Ngekill Lalu untuk world boss itu Kalian hanya melakukan Satu kali sehari Karena chancenya juga Terus ini Dungeon elite ini juga Cuma satu kali sehari Karena Daily chancenya juga Cuma satu kali Udah berapa Udah tiga ya Yang berikutnya Ini skillnya Amazing sekali ya Ceset Enggak Ada Apa namanya Auto aim Tapi kita bisa Auto ini Jadi misalnya Ini mau target Ini untuk ganti-ganti target Ini untuk targetnya Langsung auto combat Lalu Fitur yang sangat menarik Di Yang berikutnya adalah Ini 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 Itu ada fitur Kenapa layak ditunggu Ada AI mode Ya kalau ini Kalau gak salah Kayak Game Black Desert mobile Ya kali ya BDM Itu kayaknya ada fitur AI mode Jadi kalian itu Dapat jatah sehari itu Kalau gak salah 4 hari ya Eh 4 jam Bisa diakumulasi Sampai 12 jam Reward and Add AI mode You can Accumulate Ya Jadi kalian bisa Aid mode Dan yaudah Kalian Kerjain Kerja di dunia nyata Jadi gamenya kalian tinggal Tapi dia tetap farming Untuk Farmingnya Jadi kalian misalnya Seperti ini Saya pengen kelarin Untuk Untuk ini Misalnya Oh inilah Belum kelar kan Langsung go to target Apabila udah sam Ini nanti masih jalan Oke Nah pas udah Aduh sorry Ini Kalau gak dipis Mati Tepat saya Ini Ngapain sih Ini Orang Tau AFK Apa enggak Kita udah Peace Ternyata dia Enggak Ramah Bisa kita Kill sih Sebenarnya Nunggu nyawa penuh Dulu Kita kill Jadi Setelah Sampai mapnya Kalian bisa Ini Bilang itu Setelah Sampai mapnya Seperti ini Kalian bisa Aduh Buka Yo sorry Keputus Jadi setelah sampai mapnya Kalian bisa Klik Bagian sini Lalu Karakter Terus Tune AI mode Nanti bisa Gini 5 4 3 2 1 Terus Nuh Nuh Oh